Ratusan petani manggis dan durian pamerkan hasil kebunnya dalam event Mangustin Fiesta. Aneka buah manggis dan durian berkualitas super, banyak dicari oleh para pengunjung festival di desa Galungan Sawan, Bulanang ini. Bulan November hingga April merupakan musimnya panen buah manggis yang melimpah bagi petani di Pulau Dewata, Bali. Buah manggis dan durian berkualitas ekspor pun mampu dihasilkan para petani di sejumlah kebupaten di Bali. Buah-buah manggis dan durian super ini dapat dijumpai pada World Mangustin Fiesta 2019 yang baru pertama kali digelar di Bali. Ratusan petani dari delapan kecamatan di Buleleng pun memamerkan buah manggis dan durian lokal hingga kane. Buah manggis kualitas ekspor ini pun tampak diminati para pengunjung termasuk para wisatawan asing yang datang pada festival ini. Buah manggis ini ternyata telah mampu menembus pasar ekspor di Asia yakni China dan Taiwan. Di tahun 2018, petani di Bali mampu mengekspor buah manggis mencapai 4.200 ton dalam satu kali musim dengan menyumbangkan devisa bagi negara sebesar 352 miliar. Angka yang cukup fantastis untuk ekspor buah tersebut saat ini. Sekarang diharapkan melalui ajang festival manggis tersebut, para petani muda di Buleleng bisa terus berupaya mencari bibit-bibit terbaik buah manggis dari berbagai kecamatan di Buleleng. Sehingga hasilnya nantinya bisa dikembangkan untuk meningkatkan hasil ekspor ke luar negeri di tahun mendatang. Ekspor 2 tahun ini dan hasilnya luar biasa. Dan juga untuk mengumpulkan petani, nanti kita ada manggis sehan. Petani kita selama ini masih terkendala di kualitas. Jadi nanti akan ada pelatihan mengenai SOP dan BAB. Di situ juga kita pamerkan, dan yang terbaik Buleleng kita memakan. Di mana nanti durian terbaik dan manggis terbaik akan kita kemakan dengan lebih detail lagi. Kita akan ambil matahunasnya, akan kita bikin bibit dalam jumlah yang besar. Untuk pemerintah daerah Buleleng saat ini tengah berupaya untuk meningkatkan kualitas buah lokal dan akan membangun pabrik pengelolaan buah melalui iridasi gama. Pak Gubernur sudah menyetujui tahun depan akan dibangun iridasi gama. Ini langkah juga lebih memajukan ekspor buah-buahan kita. Buah-buahan kita, khususnya Buleleng, sampai 70 persen pesokan buah dari Buleleng beranekar agama macam buah. Ada sotong kristal, ada mangga, nah sekarang kita memilih jenisnya. Tidak hanya buah manggis, di tahun 2020 buah lokal Bali seperti durian, mangga, jambu kristal, hingga duku Bali mampu menembus pasar ekspor. Ini dikarenakan sejumlah buah lokal Bali kini mulai diminati pasar dunia. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Komen ya akun Youtube dari NET Bali. Terimakasih udah subscribe, yang belum jangan sampe lupa di sebelah sini nih. Atau tukis lah.